Allah subhanahu wa ta'ala pun melanjutkan Sesungguhnya, ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa Dan salah satu dari empat malaikat utama selain Jibril, Mikael, Isrofil Dalam agama kita, malaikat Israel selalu kita sebut dengan malaikat maut Malaikat Israel diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikael Baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisanya dan sayapnya Semuanya tidak kurang dan tidak lebih Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki empat wajah Satu wajah di muka, satu wajah di kepala Satu wajah di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya Nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya Nyawa orang kafir dengan wajah dari punggung Dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya Dari kepala hingga kedua telapak kakinya Berbulu zaffaron, dan di setiap bulu ada satu juta muka Di setiap satu juta muka mempunyai juta mata, dan satu juta mulut, dan tangan Ia juga memiliki empat ribu sayap dan tujuh puluh ribu kaki Salah satu kakinya di langit ketujuh, dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka Di setiap mulutnya ada satu juta lidah Di setiap lidah mampu berbicara satu juta bahasa Dan jika seluruh air di lautan, di sungai, di dunia disiram di atas kepalanya Maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-maut Dan menyerahkannya kepada malaikat Israel Maka berkatalah malaikat Israel Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyikap rahasia al-maut itu Dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut Maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama seribu tahun Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka Ya Tuhan kami, apakah ada mahluk yang lebih besar dari ini? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya Seluruh malaikat akan merasakan al-maut itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberintahkan malaikat Israel Mengambil al-maut, karena Allah telah menyerahkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan al-maut kepada malaikat Israel Maka tetapi, ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya Karena al-maut lebih agung daripada dirinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kekuatan Sehingga al-maut itu menetap di tangannya Setelah itu, al-maut berkata Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja Maka setelah diizinkan, berserulah al-maut dengan suara yang amat keras Aku ini adalah al-maut, tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan antara anak dan ibunya Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan saudara pria dan wanita Aku adalah al-maut, tugasku menghancurkan bangunan, rumah, dan gedung-gedung Aku adalah al-maut, tugasku meramaikan kuburan Aku adalah al-maut, tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya Walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat Dan tiada satupun mahluk yang tidak merasakan kebedihanku Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah Seperti orang yang sedang menghadap sebuah meja makan Yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa mahluk-mahluk di dunia Ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat Yaitu malaikat rohmat dan malaikat azab Sedangkan untuk mengetahui dimana seseorang akan menemui ajalnya Malaikat maut bekerja sama dengan malaikat ar-ram Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW bersabda Bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari Ketika ia datang melihat wajah seseorang Ia mendapati orang itu sedang bergelak tertawa Maka berkatalah malaikat Israel Alangkah airannya aku melihat orang ini Padahal aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencabut nyawanya kapan saja Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa Seorang sahabat bertanya Wahai Rasulullah Siapakah orang mumin yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjawab Yang paling banyak mengingat mati Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut Itulah orang yang paling cerdas Hadis Riwat Ibn Majatabrani dan Al-Haisami Dalam kitab Tazikroh Karangan Ibn Khurtubi Allah subhanahu wa ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Maka malaikat maut pun menjawab Aku pernah tertawa Pernah juga menangis Dan pernah juga terkejut Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi Apa yang membuatmu tertawa? Malaikat maut menjawab Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang Aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu Buatlah sepatu sebaik mungkin Supaya bisa dipakai selama setahun Aku tertawa Karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya Aku sudah mencabut nyawanya Allah subhanahu wa ta'ala lalu bertanya lagi Apa yang membuatmu menangis? Maka malaikat maut menjawab Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seseorang wanita hamil Di tengah padang gurung yang tandus Sementara ia hendak melahirkan Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu Lantas kejabut nyawanya Wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya Karena tidak ada pun yang mengetahui keadaan mereka Lalu apa yang membuatmu terkejut? Malaikat maut menjawab Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau ya Allah Aku melihat cahaya terang, benderang, keluar dari kamarnya Tiap kali aku mendekati cahaya itu Semakin menyelaukanku Seolah ingin mengusirku Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi Apakah kamu tahu siapa ulama itu? Malaikat maut menjawab Tidak tahu ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pun melanjutkan Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gresang itu Akulah yang menjaganya Dan tidak membiarkannya meninggal Di dalam satu riwayat Dikatakan Akhirnya setelah hari kiamat Setelah seluruh mahluk hidup sudah dicabut nyawanya Kelak Hingga mahluk yang tersisa tinggalah malaikat Israel Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri Maka pergilah malaikat ke suatu tempat antara surga dan neraka Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat dia mencabut runya Maka seketika itu Malaikat Israel menjerit dengan sangat dasyat Bahkan Ada saja ada mahluk yang mendengar cerita itu Maka mahluk itu akan binasa seketika Karena saking dasyatnya cerita malaikat Israel Pada saat itu Malaikat Israel berkata Kalau lah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut Maka aku sudah tentu akan mencabut ruh orang-orang mumin Dengan cara yang paling lembut sekali Maka setelah itu Matilah malaikat pencabut nyawa Dan hanya tinggal Allah saja Yang maha kekal Dan maha berkuasa atas segala sesuatu Selain kisah yang telah dibahas barusan Ada juga Sebuah kisah saat malaikat Israel Mencabut nyawa seorang yang kaya Dan harta milik orang kaya itu Seakan berbicara pada manusia Berikut Ini kisahnya Ada seseorang kaya raya Dengan harta yang tidak akan habis Dimakan tujuh turunan Orang kaya ini Didatangi malaikat Kisah ini diceritakan Oleh ulama Imam Indul Jauzi Uyun Al-Hikayat Min Khosos As-Solihin Wanawadir Az-Zahidin Suatu ketika Malaikat pencabut nyawa Datang ke rumah orang kaya tersebut Dengan menyamar sebagai orang miskin Malaikat yang menyamar itu Mengetuk pintu Dan berkata Tolong panggilkan pemilik rumah ini Para pelayan di rumah itu Justru menertawakan Dan membentak malaikat yang menyamar tersebut Mereka mengira Malaikat itu Datang untuk mengemis Anda siapa? Anda miskin tidak layak kesini Bertemu tuan kami Hardik pelayan Malaikat itu diam Ia mengetuk pintu kembali Sampaikan saja kepada tuanmu Aku malaikat pencabut nyawa Tuturnya Dari jauh Si orang kaya itu ternyata Malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu Orang kaya itu lemas Bukan kepalang Kepalanya tertunduk Lantas Mendatangi pelayanya Dan meminta mereka Untuk memelankan suaranya Dan berkata lembut Orang kaya itu menyadari Umurnya sudah tidak lama lagi Ia akan segera pergi Meninggalkan dunia ini Malaikat pencabut nyawa itu Menemui si orang kaya Orang kaya itu pun Memanggil seluruh keluarganya Tak lama kemudian Keluarganya pun datang Seakan-akan tidak percaya Orang yang terlihat miskin itu Dan kotor Merupakan malaikat Segeralah berwasiat Aku akan segera mencabut nyawamu Sebelum kau sempat keluar rumah Tutur malaikat kepada orang kaya Tak lama kemudian Orang kaya itu pun wafat Contak Para keluarga histeris dan menangis Bahkan Beberapa dari mereka Menawarkan harta kepada si miskin Yang ternyata Malaikat pencabut nyawa Akhirnya mereka tahu Ternyata harta tidak bisa Menyelamatkan si orang kaya Para keluarga itu Lantas mengeluarkan harta si kaya Mengeluarkan segala isinya Berupa emas dan permata Terlaknat kalian Harta-harta tidak berguna Harta hanya membuat Kami melupakan Allah Kalian tidak bisa menolong kami Hardik mereka Tapi tiba-tiba Harta itu berubah bentuk Emas dan permata itu berdiri Ia berkata kepada kerabat Orang kaya itu Duhaya orang kaya Salah jika kalian mencaci maki kami Aku sudah membuat Derajat kalian tinggi Kami telah membuat Kalian punya kedudukan Sama dengan raja-raja Dan tuan-tuan Lihatlah Ketika keluarga kalian Memindang seseorang Yang kalian kehendaki Bukankah langsung setuju Dengan harta kalian Lalu Bagaimana nasib Seorang soleh Yang juga ingin melamar Seseorang yang kalian pilih itu Mereka gagal Karena harta kalian Menghalanginya Dan masih banyak lagi Wahai orang kaya Bukankah kau menggunakan kami Untuk membiayai orang-orang kejam Dan kami tidak bisa menolak Wahai orang kaya Jika kau memilih kami Untuk berbuat baik Kamu akan dapat kebaikan Sedangkan untuk kejahatan Maka dia akan mendapatkan celaka Terang harta si kaya Begitulah kisah harta yang berbicara Malekat penjabut datang Dan ternyata harta Tidak bisa melindungi Dari orang kaya Seberapa kaya pun orang tersebut Dan itulah sahabat Sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Saya mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Hilafatukliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih